Sekarang kita akan kedatangan seseorang yang bisa dibilang uler aja minder nama dia. Kenapa? Kenapa kok minder? Banyak ajian-ajiannya orang ini. Ajian-ajian ditulis di badan. Kayak resep. Dia adalah seorang pemain layar lebar, juga pemain komedi juga, dan disukai oleh ibu-ibu. Dan juga bapak-bapak. Langsung saja untuk Anda semua, Diatora Sudiro! Terima kasih. Bapak-bapak! Halo, hari untung. Tau-tau, hari untung! Serah sekali, kamar datang! Baik, terima kasih. Jauh penjalanan sini. Jauh! Ini acara punya siapa sih? Punya, tapi saya sangat menghargai Dora Sudiro ini karena adalah orang yang patuh dengan presiden SBY. Kenapa ya? Presiden bilang, pakailah batik setiap hari Jumat. Bukan. Enggak, ininya enggak batik, tapi badan lo dibatik. Saya juga sangat senang sekali dengan Ari untung. Kenapa tuh? Walaupun dia besar kepala, tapi dia rendah hati. Enggak ada yang bagus, guys! Baiklah, kita akan ngobrol mengenai apa dengan Tora Sudiro dan kemana-mana hanya di TUNACO! Tora Sudiro, seseorang yang ketika keluar filmnya Ari San. Itu kalau nonton film itu, cewek-cewek pada... Cowok-cowok juga. Cowok-cowok, pak. Sejak saat itu juga beliau terkenal sebagai layar lebar dan juga seorang komedian juga. Jadi memang banyak sekali karirnya. Nah, ternyata di kehidupan pribadinya, beliau ini juga telah menempati step yang diatasnya orang-orang. Orang baru memulai hidup baru, dia udah memulai hidup baru berikutnya. Nah, itu yang akan kita tanyakan sekarang ini. Waktu awal dulu, ada keputusan untuk memulai sebuah hidup baru yang berikutnya nih. Pemikirannya berapa lama? Wah, kalau kayak gitu mah, pemikirannya cepet-cepet aja lah. Tapi sebelumnya Mbak Isti duduk-duduk, capek duduk situ terus. Ini masih tegal loh. Tapi saya senang banget Bama Ney TV ini. Dari kecil saya nonton ini. Apa yang harus kamu persiapan? Oh, sebagai seseorang yang pernah ngelakuin? Sebelum memulai hidup yang baru? Ngelakuin yang capek nggak? Saatnya nih. Yang kedua, yang berikutnya lah. Sebelumnya saya kasih tau ya, dimana-mana yang kedua tuh lebih enak. Oh, iya. Iya, iya, iya. Bukannya langsung mikir. Langsung mikir gitu. Kalau kamu masuk tarap ketiga udah susah. Kalau itu udah susah kebahagiaannya. Kan ini nanyanya apa sih sebetulnya? Dede, udah deh, nggak usah nanya deh. Demikian cepet apa-apa gitu? Bukan, maksudnya itu prosesnya? Apa harus mikir dulu? Kalau prosesnya dulu sih agak lamaan ya. Kalau makin ke belakang sini, prosesnya lebih cepet nih. Mungkin karena udah dewasa udah lebih tua kali ya. Oh gitu. Biasanya. Ini gua mau nanya selanjutnya pasti jadinya aneh juga nih. Kan Mas Tora ini berpengalaman. Pengalaman sebelumnya untuk yang sekarang ini jadikan seperti apa? Apakah buat jadi pelajaran, akan jadi evaluasi? Evaluasi. Atau memang ya sudah beda holder gitu ya. Ya gimana ya, hidup itu kan emang. Bagus banget emang saya. Ini malah lu yang ini lagi ngomong. Hidup itu adalah pembelajaran. Ini bener nih kayaknya ini. Dimana dalam pembelajaran, disitulah tertata sebuah kehidupan. Itu cuma dibalik doang. Tapi Ternyata Tunisia juga merangkum sebuah hal yang harus dan yang tidak boleh dilakukan pada saat ingin memulai. Ini juga gak butuh jawabannya. Buat jawab apa aja terserah. Habis juga bakal nanti kita cecer lagi. Oh iya iya betul betul. Ini adalah Doos and Don saat memulai kehidupan baru. Doos, lupakanlah cerita masa lalu kamu. Serius. Don, lupain ceritanya tapi jangan lupain utangnya. Do, bersikap positif. Don, kalau belum nikah yang positif sikapnya aja, jangan test packnya. Hati-hati. Ya. Doos, perbanyak teman baru. Kayaknya Doonya singkat-singkat semuanya. Don, teman barunya jangan yang nyuruh kita nyari Don yang lagi. Namanya temanannya gak ikhlas. Itu MLM gitu ya. Follower, follower. Gak ngerti. Gak ngerti. Oke ada lagi nih. Doos, jika perlu counseling aja lah. Gitu. Don, counseling di ahli perkawinan ya. Kalau di ahli listrik namanya consulating. Ini gak menjawab juga kayaknya. Kalau di ahli pakaian resleting. Bener. Kamu sukanya resleting kan sih. Nah sebenernya gini. Untuk memulai sesuatu yang baru kan dibutuhkan lembaran baru gitu. Kalau kamu ibaratnya kan chapter yang baru ini adalah seperti repetisi. Ya untuk yang pernah dilakuin. Tapi masih menemukan sesuatu yang baru gak ada yang kedua ini. Kalau dalam menemukan yang baru sih pasti ya. Karena selalu ada dalam kehidupan. Oh berat banget ya bu. Berat ini. Dalam kehidupan ini selalu ada kemercik-kemercik yang membuat kita itu menjadi lebih semangat menghadapi kehidupan. Oh gitu. Kemercik ya. Jadi biar gak ngerti gue ngomongin apa baru itu. Kalau orang-orang lain kayaknya hidupnya membosankan gitu-gitu ya. Ini dikasih konflik biar kayak siap. Kalau begitu bosan bikin lagi tato baru lagi ya kan. Ini tryer nih. Cabai, bawang, sama lidi. Ini apa hubungannya sama kehidupan dia? Artinya apa itu? Ini kemarin kalau naik sepeda atau naik motor selalu kehujanan gitu ya. Maksudnya dengan dibuat ini berhenti hujannya. Alhamdulillah hujan berhenti badai. Seperti halnya badai kehidupan. Makin berat rupanya ya. Terus gimana caranya bagi waktu sama keluarga? Kan anak-anak semuanya sama Mas Tora. Oh itu kamu kenapa mau masuk juga? Gak saya anaknya boleh. Dia gak pengen jadi anak lu. Ada manajemennya. Saya nyawa manajer khusus untuk membagi waktu bersama keluarga. Profesional, profesional. Makanya pun bisa di rumah kalau mau punya anak. Jangan lima cewek semua. Aduh. Anak lu lima cewek semua? Wuuuh. Wuuuh. Alhamdulillah. Katanya kalau anak punya anak perempuan. Nanti tuanya banyak yang ngurusin. Oh gitu. Emak lu kegemukan dikurusin? Bukan. Banyak yang ngurusin. Ini kok kenapa bisa jadi begini? Anaknya laki tiga dua cewek. Tapi yang tiga ngondek. Wah cewek semua. Cewek semua namanya. Yang paling kecil umur berapa Mas Tora? Kenapa? Yang paling kecil umur berapa? Yang paling kecil satu tahun empat bulan. Oh berarti gampang bagi waktunya. Ntar suruh dia aja naik ojek kalau misalnya mau ketemuan gitu. Eh? Satu tahun empat bulan. Dia suruh naik ojek. Masih kecil. Tapi ya saya ngiri loh sama kamera yang di belakang kamu itu. Kayaknya ngadepnya ke arah kamu terus. Oh enggak. Itu ngincer apa sih? Ngincer apa? Dia mau fokus wajah saya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Karena kan dari jauh walaupun begitu kepala saya cukup besar untuk diri. Kalau misalnya nih untuk teman-teman di rumah yang menyaksikan atau juga mungkin diantar teman-teman ada yang memiliki hal yang sama sekarang ini. Ingin memulai sesuatu yang baru. Ada tipsnya enggak dari lu? Selalu dimulai dengan kata bismillahirrahmanirrahim. Abis itu? Alhamdulillahirrahim. Tapi kesibukannya saudara untuk ini belakangan ini apa? Saya nanya. Sekarang kesibukan kamu apa? Kesibukan kamu sekarang apa? Selain mengurusi lima anak. Dan juga mungkin kegiatan sepedaan. Dan juga syuting itu. Apa? Saya enggak sibuk sama sekali dong kalau gitu. Sibuk aja kalau sekarang nih kalau pagi saya ada di program TV yang ada satu. Terus kalau yang sehari-harinya sih kalau siang. Karena dapat acara sehari biasanya siang tidur. Bangun. Beduk. Buka puasa. Berut rata. Tidak dahan lapar. Nah sebenarnya ini kan dengan kesibukan yang begitu banyak. Kemudian juga membagi waktu dengan keluarga begitu apa namanya memiliki jadwal khusus gitu ya. Ada waktu lagi enggak buat mungkin apa namanya membesarkan atau juga memanjakan hobi. Oh membesarkan atau memanjakan hobi. Memanjakan hobi. Kalau waktu itu selalu ada ya. Saya akan membuat sebuah komunitas. Apa tuh? Bukan MC ya bukan MC di sini bukan klub motor. Tapi di sini mainan cowok. MC mainan cowok. MC mainan cowok. MC katanya mainan cowok. Saya bikin komunitas baru untuk motor. Namanya nongol. Nongol itu singkatan dari non golongan. Jadi kita enggak ikut klub mana enggak ikut klub mana. Tapi kita ingin pakai patch pakai nongol. Oh nongol. Di kepala kan nongolnya? Bukan itu benjol. Oh ya. Jadi maksudnya motor-motor yang tidak berasakan merek. Atau juga mungkin. Iya bukan. Apa golongan mau motor-motor. Karena kita bukan merek mainan. Kita lebih kecomot ya. Apa tuh? Cowok motor. Live to ride, ride to home. Karena kita adalah suami-suami yang bertanggung jawab. Iya. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Bagus sekali penyatanya. Tolong gede-gedein terus ya. Live to ride, ride to home, home, home. Efek bangku itu. Kata-kata bijak. Dia bertanggung jawab ya. Nah kalau Tora Sudiro sendiri. Ada enggak sesuatu obsesi yang belum sempat dilakukan sampai saat ini? Ingin memiliki atau membuat sesuatu apa? Dalam kehidupan ini. Entah karir atau keluarga. Yang saya pinginkan sih sebetulnya. Kalau apa yang belum dicapai sih kayaknya masih banyak ya. Untungnya. Belum sempat main film berdua hari untung yang benar gitu kan. Kemarin kita sempat main sama-sama tapi lu jadi penjahat. Gua jagoan gitu. Selalu begitu ya. Pas ganti film lagi juga. Lu jadi jagoan, gua penjahat. Jagoan, gua penjahat. Selalu gitu. Sekarang ini kan jamannya Indonesia mencoba untuk go internasional. Banyak film-film kita yang sudah masuk ke ibaratnya Hollywood gitu. Betul, betul. Tapi memang Indonesia dikenal dengan genre yang action. Iya, betul. Nah, kalau menurut Tora sendiri sebagai seorang pemain layan lebar yang sudah lebih lama gitu. Melihat kan sekarang banyak anak-anak baru yang baru nongol udah langsung sampe Hollywood. Punya breakthrough apa nih sebagai seorang aktor untuk bisa ngejar sampe kesana? Oh, semua tuh ada porsinya masing-masing ya. Kalau dalam pepatah bahasa Jawa ya. Ngono yo ngono ne o coko yo ngono. Jadi kalau gua, gua sendiri pernah waktu dari dulu juga udah tiga atau empat PH yang nawarin untuk main sama Hollywood gitu ya. Cuman gua selalu menolak dengan halus gitu ya. Kenapa? Karena apa? Karena gua selalu punya pemikiran ya yang menurut gua sih, gua benar tapi banyak orang bilang gua aneh gitu. Gini, kalau kita ke luar negeri, kita harus ngomong bahasa Inggris. Betul. Kenapa kalau tuh boleh datang kesini gak mau ngomong bahasa Inggris sih? Itu loh, waktu syuting, yuk action, apalah segala macam yang mau ngomong bahasa Inggris. Kan gua gak ngerti. Tapi kalau misalnya lu punya kesempatan untuk bermain dengan seorang aktor besar, lu pilih siapa? Aktor, Ronnie Dozer lah. Bu, bukan badannya. Gua paling seneng kalau aktor itu si Jean-Pen. Jean-Pen. Ini dari Mandarin? Bukan, bukan. Dia dari ini, bekas pacarnya itu. Madonna. Oh iya. Jean-Pen. Saint-Pen. Saint-Pen. Gua paling suka sama dia. Dia main film selalu bagus, tapi filmnya selalu gak laku. Semua diterjemahin sama dia. Masa Inggrisnya jago. Kamu gak mau duduk beneran sih lho? Saya juga takut. Awalnya emang nakutin, kalau lama-lama nyenengin. Betul. Tapi sebenarnya kayak gitu. Dulu pernah ada. Tora jawab serius dikit. Kayaknya baru sekali diaduk-aduk kayak gitu. Tora jawab serius dikit. Gak, yang jawab seriusnya dikit aja. Oh iya iya. Serius aja. Tanya gue mau jawab serius. Oh iya, jawab serius. Tadi nanya apa gue ya? Oh iya. Gue udah gak tau lagi mau nanya apa. Perfilman ya. Sejauh ini film apa yang menurut lu paling bagus yang pernah lu lihat? Serius. Ini apa? Tanya saya jawab serius. Kalau menurut gue kalau film yang paling bagus sekarang, ini ada dua nih sekarang. Yang pertama judulnya Lafita Belle. Lafita Belle. Iya gitu ya. Gak tau deh tuh. Artinya life is beautiful. Kalau menurut gue itu film bagus karena dia gambarin seorang ayah yang pada masa pendudukan Jerman ya kalau gak salah ya. Dia juis. Pendudukan Jerman terus di. Bagus deh tuh harus nonton. Dan yang kedua. Ternyata juga merupakan film yang sangat apa ya. Flawless lah pokoknya gak ada kekalahannya sama sekali. Kungfu apa ya? Hustle. Kungfu Hustle. Kungfu Hustle tuh keren banget ternyata. Kemarin gue nonton lagi dan gue nonton detailnya emang ternyata emang. Keren. Gila itu orang Tora. Sekarang kan kita lihat ya Tora. Zaman kemasan dengan temen-temen dulu tuh ya. Temen seperjuangan dulu semuanya. Ada keinginan gak untuk apa namanya? Kembali. Turn back time. Oh enggak. Saya sih enggak ya. Kemarin. Kan lagi jalan lagi. Kalau saya sih gak pingin. Karena. Waktu itu udah peaknya sih kalau menurut saya. Itu udah peak. Kalau mau kita bikin lagi suatu yang baru. Untuk mencapai tujuan yang sama. Gitu. Nah sekarang ini nih. Untuk kritik kamu terhadap perfilman Indonesia apa tuh? Kalau gue gak berani kritik soal film Indonesia. Karena menurut gue. Ini adalah suatu hal yang membingungkan sekali gitu ya. Karena. Kadang kita. Bikin film. Ini serius nih. Serius nih. Serius nih. Bagus sekali jawabannya. Ini lagi yang menjawab. Bahwa ya ya ya. Serius aja apa yang dia omongin. Menurut gue. Apa yang dikasih itu kadang suka membingungkan. Kita bikin film bagus gitu ya. Film bagus banget. Begitu tayang. Cuma tiga hari empat hari. Turun. Gak ada yang nonton. Nah begitu kita bikin film. Asal-asalan gitu ya. Maksudnya. Menurut gue sih itu film tuh gak bagus gitu ya. Bisa berbingung-bingung gitu loh di bioskop. Nah itu yang gue bingung sebetulnya. Gue sendiri kalau buat kritik film gue gak ngerti. Karena gue juga gak tau. Sebetulnya formula yang bener buat film yang bagus itu kayak gimana gitu. Jadi gue juga gak tau. Soalnya kayaknya quality sama market itu berbanding terbalik. Film bagus kadang-kadang justru segmented banget kan. Yang emang laku yang mainstream lah. Iya. Mereka sering nonton. Jadi kalau misalnya mau bikin film. Kalau misalnya twistnya terlalu membingungkan orang. Tidak nangkep. Gak nangkep. Gak nangkep gitu. Terus dikasih aja kuntilanak. Wah langsung laku gitu ya. Masih cewek seksi langsung laku. Baiklah dan sepertinya ini banyak sekali inputan untuk yang ingin memulai hidup kedua. Nah udah dengar dari torak. Walaupun tidak ada yang serius ya. Dan juga inputan mengenai perfilman Indonesia. Berikut ini kita akan membahas sesuatu yang sebelumnya belum pernah ditemukan oleh orang-orang. Tapi ditemukan. Maaf. Oh iya iya. Buat kanjilan biar tinggi ya pak. Iya iya iya. Mohon maaf untuk tamu-tamu yang produksi ini agak kecil itu udah kita bantu ya. Kalau masih kecil banget kan. Jadi kita akan bahas setelah satuannya di Tuna Show. Bo. Terima kasih telah menonton!